telah menangkap dua tersangka kerusuhan yang terafiliasi dengan kelompok gerakan reformis Islam Garis. Kelompok Garis ini pernah dikaitkan dengan ISIS, bahkan mengklaim pernah mengirim WNI ke Suria untuk berjuang demi ISIS. Polisi telah menangkap dua tersangka kerusuhan yang terafiliasi dengan kelompok gerakan reformis Islam Garis. Dari pengakuan, tersangka mengatakan bersiap melakukan jihad pada aksi 22 Mei 2019 kemarin. Polisi menegaskan telah memiliki bukti kuat keterlibatan ormas radikal dalam kerusuhan di Tamrin. Namun, polisi belum menyampaikan secara detail barang bukti serta identitas tokoh Garis. Polisi memastikan masih ada tokoh ormas radikal lain yang diburu. Kelompok Garis pernah menyatakan sebagai pendukung ISIS Indonesia, bahkan telah mengirimkan kader ke Suria. Maka polisi dan negara terus waspada dengan kelompok penunggang kepentingan dalam demonstrasi. Dari keterangan dua tersangka tersebut yang kita tangkap, mereka memang berniat untuk berjihad pada aksi UNRES tanggal 21 dan 22. Kami menemukan bukti-bukti yang sangat kuat. Sama-sama kita ketahui bahwa kelompok Garis ini pernah melakukan, menyatakan, membuat statement sebagai pendukung ISIS Indonesia. Gerakan reformasi Islam dibentuk oleh Cep Hernawan pada tahun 1998, tidak lama setelah era Orde Baru Soeharto berakhir. Nama ini pernah mencuat di media masa ketika Hernawan alias Cep menyewakan mobil kepada Prabowo Subianto untuk kampanye di Cianjur Maret lalu. Cianjur menjadi pusat garis dengan dukungan sekitar 5.000 pendukung di Sukabumi serta daerah lain di Jawa Barat. Garis juga tersebar di Aceh, Sumatera Utara. Cep merupakan putra sulung Ahmad Syafi alias Haji Dapet yang pernah terlibat kerusuhan Tanjung Priok pada 1984. Cep bertekad meneruskan jihad yang pernah dilakukan sang ayah. Pada tahun 2015, Cep pernah mengakui memberangkatkan 156 warga Indonesia ke Suriah untuk berperang di bawah bendera ISIS dengan biaya sekitar 1 miliar rupiah. Bakal anggota milisi ISIS itu diberangkatkan secara bertahap. Cep juga pernah menawarkan lahan 1 hektare di Kademangan, Jawa Barat sebagai lokasi pemakaman terpidana mati.